Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini ada lampu pilip ya Lampu pilip ini sudah mati teman-teman Kita coba dulu ya Kalau lampu pilip seperti ini yang mati Itu sayang ya teman-teman Karena harganya mahal Kualitasnya juga cahayanya terang Kalau bisa diperbaiki Mari kita coba perbaiki Oke teman-teman kalau lampu pilip itu susah ya Untuk buka covernya itu ya kacanya ya Beda sama lampu muran seperti ini Kalau lampu muran seperti ini mudah teman-teman Ya namanya juga beda harga beda kualitas ya teman-teman Oke Jika video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol subscribe Oke cara untuk membuka mica kacanya itu ya Kita pakai minyak kayu putih seperti ini Kita tetes-teteskan di bagian seperti gambar ya Dengan tujuan nanti lem akan lunak teman-teman Oke Setelah kita tunggu beberapa menit Kita coba tekan-tekan ya teman Kita tekan-tekan seperti ini Tekan-tekan yang kuat Supaya Kendar ya teman-teman Karena lem sudah lunak ini Setelah kita tekan-tekan dengan kuat seperti ini Kita coba putar teman-teman Ya begitu caranya bisa kan Oke sudah bisa terbuka Dan ternyata itu salah satu mata lednya kebakar ya teman-teman Nah ini Ini mata lednya satu kebakar Karena ini lampu led Antara mata led yang satu dengan yang lain Itu saling berkaitan teman-teman Itu paralel Jadi kalau salah satu mata itu mati Itu mati semua teman-teman Cara mengatasinya kita ganti mata lednya Berhubung shoulder saya lagi rusak Saya cari jalan pintasnya Kita ambil mata seperti ini pakai pisau ya Atau pakai cutter seperti ini Lalu kita bersihkan yang gosong-gosong itu teman-teman Kita bersihkan sampai terlihat logam atau tembaganya Oke kurang lebihnya seperti ini teman-teman hasilnya Lalu kita ambil solasi hitam seperti ini Dan kita ambil tembaga dari dalaman kabel ya Seperti ini ya Saksikan biar tidak salah paham Oke kita tempelkan seperti ini Lalu kita potong Oke teman-teman Kita rapikan dulu ya Kita rapikan Seperti ini ya Kurang lebihnya Yang pasti diukur dengan lebar yang kita bersihkan tadi Kita tempelkan seperti ini teman-teman Kita tempelkan bagian tembaga Kita taruh di pas bekas led tadi ya Oke seperti ini Simple kan Kita coba Apakah nyala Oke mantap teman-teman Ternyata berhasil ya Lampu led bisa nyala Itu karena Tembaga itu kita hubungkan antara led satu dengan yang led lain itu teman-teman Jadi lampu bisa nyala kembali Kita coba pasang covernya ya Nanti kalau pasang ini dilem ya Karena ini uji coba belum saya lem teman-teman Oke Jika video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Terima kasih telah menonton